Ya, Mesa Kapolri, Inas Gok, dan Polda Metro Jaya menggelar sejumlah persiapan sebelum penutupan Asian Games 2018. Untuk mengetahui informasi itu, kita sudah bergabung dengan reporter Ariel Raka dan jurukamera Hafiz Al-Rashid langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Ariel, apakah Anda sudah mengetahui kemudian bagaimana skema dari pengamanan dan juga rekayasa arus lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan ketika penutupan Asian Games 2018 ini? Ya, Tezar, memang persiapan dilakukan oleh Polda Metro Jaya hari ini dilakukan rapat untuk keamanan dan rekayasa lalu lintas. Dan baru saja memang rapat itu selesai dan baru akan dilakukan konvers. Dan memang rapat yang dilakukan pada hari ini adalah tertutup sehingga kita belum mengetahui banyak bagaimana akan berlangsungnya proses penutupan serta rekayasa lalu lintas saat penutupan Asian Games 2018. Pada 2 September 2018 yang akan datang. Namun dari informasi yang sudah kita sempat dapatkan adalah memang dari pengamanan serta rekayasa lalu lintas itu tidak berbeda jauh dengan yang akan dilakukan saat opening ceremony atau pembukaan Asian Games 2018. Seperti adanya penutupan sejumlah jalan di ruas jalan, kawasan GBK dan sekitarnya untuk menghindari kemacetan karena memang ada banyak sekali, lebih banyak penonton atau pengunjung yang nantinya akan hadir pada penutupan Asian Games 2018. Selain itu pengamanan juga memang masih sama karena kita belum mengetahui secara pasti karena menunggu konvers atau hasil dari rapat antara bersama Polri yang memang dihadiri oleh Polri, Tito Karnavian dan juga Panglima TNI dan juga dari Ketua Inasko. Tezar, jika kita melihat pada pembukaan Asian Games 2018 dan juga hasil evaluasinya apa kemudian hal-hal atau aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk nantinya akan diterapkan pada penutupan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ... 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